Intro Maka sungguh wahai antur yang mengaku mencintai baginda Nabi dan menginginkan mendapatkan fadilah yang agung tidak sebaiknya kita untuk menyiak-niakan dan untuk mengamalkan daripada sholawat ini sebagian ulama menyebutkan bahasanya membaca sholawat nuraniya sebanyak tiga kali sama nilainya dengan membaca satu kali kitab Dala'ilul Khairat Sebagianya bagi orang yang mengamalkannya mampu menghadirkan cahaya-cahaya dan keagungan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kalbunya memikirkan bahasanya beliau merupakan asfabul aqzam dalam mencapai setiap kebaikan serta perantara dan nur agung dan janganlah membacanya kecuali dalam keadaan suci lahir dan batin saya ulangi dan janganlah membacanya kecuali dalam keadaan suci lahir dan batin suci dari hadas lahir suci dari hadas batin hadas lahir, hadas kecil, hadas besar hadas batin adalah penyakit yang menggurau-gurau di jiwa kita takabur, riak, sumah, dan lain sebagainya iri, dengki, dan lain sebagainya dalam siapa yang mendorongkan atau mengistikomahkan diri untuk mengamalkannya dengan menetapi persyaratan ini setiap hari sebanyak seratus kali dan ia lakukan selama empat puluh hari secara istiqomah terus menerus maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ia akan mendapatkan cahaya-cahaya kebaikan-kebaikan yang ia sendiri tidak akan mampu mengetahui nilainya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang bersedia senantiasa mengamalkannya secara istiqomah setiap hari sebanyak tiga kali setelah sholat subuh dan tiga kali setelah sholat maghrib maka ia akan melihat asrar atau rahasia-rahasia yang melipah ruah Allahu'alam ini yang disampaikan oleh al-iman mufti Mekah al-Mukarramah al-Sayyid Ahmad al-Zaini Dahlan salah seorang daripada guru al-Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani yang mensyarahi kitab jurumiah mufti Mekah al-Syeikh Muhammad al-Zaini Dahlan kalau kita perhatikan disini fadilahnya begitu luar biasa intinya yang mengamalkan ini dianudrahi rizki lahir rizki batin rizki arwah rizki lahir tentu kita paham maksudnya rizki batin pun kita paham rizki arwah maksudnya rizki spiritual orang yang mengamalkan ini spiritualnya akan terasah dengan baik tingkat pemahaman dan ma'ifatnya akan tajam asalkan tadi syaratnya istiqamah mengamalkannya apalagi kalau mau menentapi persyaratan riyadhahnya yaitu sebanyak 40 hari dibaca berturut-turut sebanyak 100 kali dibacanya malam hari wadah isyah sampai sebelum subuh sebagaimana yang disampaikan guru kami Al-Mukarram At-da'i'ilallah Iyihajitu wawiz Muhammad Abbas bin Arshuddin bahwasanya bagi antun yang ingin mendapatkan asurnya maka hendaklah melakukan riyadhah dengan tiga pilihan boleh dilakukan selama 7 hari 21 hari atau 40 hari puasa boleh 7 21 atau 40 hari dan dibaca sholat nuraniahnya sebanyak 100 kali pada malam hari kalau sudah selesai 7 21 atau 40 didawamkan afdolnya 7 kali dibaca setiap habis sholat kalau paling tidak minimal sekali 3 kali pada subuh dan pada maghrib nah ini berdasarkan tuntunan daripada guru-guru kita agar mendapatkan asrar anwar faba'il daripada salawat nuraniah ini saya saya telah menukilnya dari kitab al-akdolus salawat ala sayyidi sadat dan kitab wasilatul abrar ya buah karya guru-guru kami baik dirihat teks sholawat pada wajah kuburannya saya akan bacakan antun mengikutinya ya semuanya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina kalau ada yang salah diganti disitu sayyidina ya diganti Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin syajaratil aslin ni raniya sejaratil aslin muraniya walama'atil qabdatil rahmaniyya walama'atil qabdatil rahmaniyya wa afdalil khaliqatil insaniya wa afdalil khaliqatil insaniya wa ashrafis suratil jismaniya wa ashrafis suratil jismaniya wa ashrafis suratil jismaniya Sahabibil Qubbatil Asliyah Walbahjatis Saniyah Walbahjatis Saniyah Warutbatil Aliyah Manindarajatin Mabiyyuna Darajat Bukan daraji Dianjit Manindarajatin Mabiyyuna Tahta Riwaihi Fahum Minhu Wa Ilayhi Wa Ilayhi Wa Salli Wa Salli Wa Barik Alayhi Wa Ala Alihi Wa Sahbih Adadana Falaqta Wa Razakta Wa Amadta Wa Ahyaita Ila Yawmin Ila Yawmin Taba'asu Taba'asu Man Afnaita Man Afnaita Wa Sallim Tasliman Kasira Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Kita hijab dan kubilkan ya Kalau sudah saya bilang Alhamdulillah Jawab saja kubilna Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbin Alamin Wajibin asla'in ala umur Diniaradid Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Ambiya'i wal-Murasadin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa alihi ajma'un Amma ba'du Fahala Sanadu Salawat Muwaniyah Ay Salawat Badariyatil Kubra Arliha Min syaykhi Al-alim al-allamah Al-Syeikh Muhammad Nuruddin Bin marbu Al-Banjari Al-Mak'i Al-Mak'i Al-Syafi'i Wa huwa min syaykhihi Musnidid dunia Al-Syeikh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Mak'i Al-Syafi'i Wa huwa min mu'alliqihah Al-Mak'i Mak'udatun Min kitabihi Akdurus Salawati Ala Sayyidissadat Al-Syeikh Muhammad Al-Syeikh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani Wa sanad Wa sanaduna ilayhi Antariki Al-Syeikh Yasin Al-Fadani Anil mu'allif Al-Syeikh Al-Nabhani Wa bihi Sa'iru mu'allifatih Wa bihada sanad Al-Nabtasir ila mu'allifiha Atais lukum jami'ah Alana qad ajazanin Al-Syeikh Al-Alim Al-Alamah Al-Syeikh Muhammad Nuruddin Bin Marbu Al-Banjari Al-Mak'i Al-Syafi'i Ijazatan Khasatan Wa amatan Mutlakatan Tamatan Bishrutin Mu'tadara Inda ahli ilmi Wa uusikun Assalamualaikum ayyihal jama'ah Bitaqwa Allah Bisa'i wa'anamiah Ma'asurukil adab Aiman wa'amalan Bin Masyri Wa tadhisi Wa ta'liwi Ma'akamal taqwa Wa'al-hidzi Wa'tanqim Ila yadid bin Wa'alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatiha Alhamdulillah 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 selamat menikmati